Pembesar sebuah bus arah penumpang jurusan Pujonegoro Surabaya menabrak rumah dan warung serta tiang listrik di jalur poros Panturaka, Kabupaten, Labongan, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat rem bus yang tidak berfungsi. Inilah detik-detik evakuasi para penumpang dari dalam bus yang mengalami kecelakaan. Para penumpang terpaksa keluar melalui kaca depan bus sebab kondisi bus yang mengalami kerusakan parah. Kecelakaan diduga karena bus mengalami remblong dan agar tidak menabrak pengguna jalan yang berhenti di lampu merah, sopir bus kemudian banting setir ke arah kiri hingga menabrak rumah, warung dan juga tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Awak bus dan penumpang yang berada di bangku depan hanya mengalami luka ringan akibat tenturan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.